Loha Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel Perang Nagorno-Karabakh 2020 dan operasi militer khusus Rusia atau invasi Rusia ke Ukraina telah menjadi contoh nyata tentang bagaimana drone intai serang yang kecil dan relatif murah dapat mengubah dimensi konflik yang dulunya diwarnai oleh pertempuran darat dan kekuatan udara tradisional Drone memberikan beberapa kemampuan taktis baru dan waktu berkeliaran di udara lebih lama dibandingkan dengan pesawat berawak Pilot drone dengan tenang dan nyaman dapat mengendalikan pesawat tersebut dari jauh pun bisa berganti operator dengan cepat kapanpun dibutuhkan Biaya operasional drone bersenjata lebih rendah dibandingkan dengan pesawat tempur atau serang berawak serta dapat meminimalisir atau mencegah kehilangan nyawa prajurit yang sangat berharga Seiring perkembangan teknologi, peran kekuatan udara yang awalnya hanya mengandalkan pesawat-pesawat berawak konvensional Kini penggunaan drone yang lebih sederhana dan efisien namun menimbulkan dampak besar menjadi sorotan tersendiri Angkatan udara sebagai salah satu kekuatan tempur yang sangat diandalkan memang patut dilengkapi dengan beragam teknologi modern mengikuti zamannya seperti penggunaan drone intai atau serang tersebut Beruntung dalam hal ini TNI Angkatan Udara pun telah sudah mulai dilengkapi dengan drone intai atau serang oleh pemerintah TNI Angkatan Udara telah membangun dua skuadron UAV atau PTTA atau pesawat tempur tanpa awak yakni skuadron Udara 51 di Lanut Supadio Pontianak dan skuadron Udara 52 di Lanut Radensajat Natuna Kepulauan Riau Satu skuadron PTTA lainnya yakni skuadron Udara 53 segera dibangun di Tarakan, Kalimantan Utara untuk menambah kekuatan pertahanan negara Sebagai pengguna UAV, TNI Angkatan Udara antara lain telah dilengkapi dengan drone intai tak bersenjata canggih seperti Aerostar Kemudian disusul dengan hadirnya drone bersenjata CH-4B Rainbow dari Cina Yang memulai debutnya pada latihan gabungan TNI pada bulan September 2019 di Situ Bondo, Jawa Timur Tad berhenti sampai disitu Di era kepemimpinan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo TNI Angkatan Udara kembali akan dilengkapi dengan dua tipe drone bersenjata dari Turki Menurut laporan Portal Pertahanan Internasional JENS Pementerian Pertahanan Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Menhan Prabowo Subianto Telah mengganding dua perusahaan asal Turki yakni Bayraktar Teknologi Dengan produknya yaitu Bayraktar TB2 dan Turkish Aerospace Industry Dengan produknya drone Angkat Kedua drone ini tergolong drone yang dapat terbang pada ketinggian medium dan terbang lama atau jauh atau biasa disebut Mali atau Medium Altitude Long Endurance Drone Bayraktar TB2 merupakan drone yang telah combat proven di berbagai pertempuran Sehingga hal ini semakin meningkatkan daya tangkal TNI Angkatan Udara di kawasan Pengadaan kedua drone serang tersebut merupakan bagian dari daftar 16 program pengadaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun ini Melalui anggaran pinjaman luar negeri atau PON yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan Indonesia Kontrak akuisisi drone ini berlaku untuk ditanda tangani oleh Kementerian Han hingga 31 Desember 2023 Disebutkan anggaran untuk pengadaan ini sebesar 200 juta USD untuk USAF dan 38 juta USD untuk pengadaan amunisinya Termasuk rudal udara ke permukaan serbaguna Mam El buatan roket Sun asal Turki juga Kehendak TNI Angkatan Udara untuk memiliki tambahan drone serang dengan dukungan penuh dari Mabes TNI dan Kementerian atau Lembaga terkait Ini merupakan keputusan yang tepat melihat dinamika dan pola peperangan modern Di Indonesia, rencana kehadiran dua drone serang baru, Bayraktar TB2 dan Antak Serta drone Aerostar dan CH4B yang telah dimiliki sebelumnya Menjadikan TNI Angkatan Udara sebagai salah satu pengguna UCAF terkuat di kawasan Didukung pula dengan keberadaan alutsista baru lainnya yang akan segera datang dalam beberapa tahun mendatang Seperti pengadaan 42 unit jet tempur multiperan Rafale dari Perancis yang kontraknya telah berjalan Rencana pengadaan F-15EX dari Amerika dan KF-21 Boramai dari Korea Selatan Serta pesawat peringatan dini dan kontrol udara atau AWACS Yang juga akan segera dimiliki akan mendambah daya gentar TNI Angkatan Udara semakin kuat di kawasan dan untuk ke depannya Jajaran atau di jajaran TNI Angkatan Udara kombinasi drone Aerostar, CH4B, dan Bayraktar TB2 dan ANKA Dapat menjalankan misi ISR atau Intelijen Pengawasan dan Pengintaian Untuk mengawasi dan mengamankan wilayah laut maupun daratan Indonesia yang sangat luas Khususnya di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara tetangga Sementara sebagai drone serang bersenjata CH4B serta Bayraktar TB2 dan ANKA Dapat digunakan untuk operasi militer perang Melawan kekuatan asing yang mungkin datang untuk merebut kekayaan dan sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah ruah ini Sebagai negara berdaulat, pemerintah Indonesia bersama segenap komponen bangsa termasuk TNI Angkatan Udara dan masyarakat Indonesia Mempunyai kewajiban untuk menjaga dan mendegakkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia TNI sebagai alat pertahanan negara menjadi garda terdepan dalam mengawasi pergerakan sekaligus Menghikis ancaman yang dilakukan kelompok teroris maupun separatis bersenjata yang ingin merongrong keutuhan bumi pertiwi Dalam amanatnya sebagai inspektor upacara dalam HUD TNI ke-77 TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma pada 9 April 2023 Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono mengingatkan kembali pesan Presiden pertama Indonesia Bapak Soekarno Yaitu kuasailah udara untuk melaksanakan kehendak nasional Karena kekuatan di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern Hal tersebut tentunya sangat relevan dengan perkembangan TNI Angkatan Udara saat ini Dan di masa yang akan datang dikaitkan dengan perkembangan yang terus bergulir di kawasan Mari kita dukung semua upaya dan langkah-langkah pemerintah Indonesia dan TNI Termasuk di dalamnya TNI Angkatan Udara Untuk mewujudkan angkatan udara yang profesional, modern, tangguh dan disegani di kawasan Itulah segenap berita yang dapat admin sampaikan Mohon maaf bila ada salah kata Bila kalian suka video ini silahkan kalian tekan tombol like, komen, share, dan subscribe AF channelnya ya Terima kasih sudah menonton Bye-bye